Intro Balik lagi di channel youtube gue, Perfumes and Characters Buat kalian yang baru pertama kali dateng ke channel gue dan nonton video-video gue Please banget langsung subscribe dan like video gue untuk dapetin konten-konten paling update soal perparfuman Nah, kalau kalian follow twitter gue, kalian pasti sadar kalau misal beberapa minggu terakhir ini Gue sempet ngadain penjualan parfum-parfum pre-love gue sama yang namanya Fragrance Rappel Nah, di Fragrance Rappel itu gue juga melepas beberapa koleksi parfum gue sambil gue juga bikin pengundian Dimana di pengundian itu, kalau misal yang menang bakal dapet parfum mahal dari gue Dan yang gak menang pun gue bakal kasih file atau dekan yang terkurasi dari gue berdasarkan judgment gue terhadap mereka Hal ini gue adakan karena memang beberapa minggu yang lalu gue mengalami kesulitan keuangan Sebenernya sampai sekarang sih bisa dibilang gue masih mengalami kesulitan keuangan tersebut Jadi mungkin gue akhir bulan ini, di akhir bulan Agustus 2021 ini gue bakal ngadain Fragrance Rappel lagi Kalau misalnya kalian nonton video gue sebelum bulan akhir Agustus ini, jangan lupa untuk update terus Follow Twitter gue karena gue akan mengadakan Fragrance Rappel gue disitu Jadi jangan sampai ketinggalan Nah kali ini video gue akan bersifat lebih personal karena mungkin video ini gak akan terlalu nge-review Tapi gue lebih kayak cerita tentang apa aja sih parfum-parfum yang sebenernya berkesan buat gue Sampai gue gak mau ngelepas parfum ini sama sekali Mau keadaan ekonomi gue sesulit apapun gitu loh Nah jadi ini dia videonya 5 parfum yang gak akan pernah gue lepas 5 parfum yang gak akan pernah gue jual ke siapapun Mungkin gue harus memulai video ini dengan menyebutkan honorable mention dulu Karena ada beberapa parfum yang sebenernya berkesan banget buat gue Tapi tidak dalam bentuk botol gitu loh Gue tau kalau misalnya review parfum kan kurang afdol gitu Kalau misalnya bilang gue gak akan jual parfum ini tapi parfumnya bentuknya dekan gitu ya Tapi ya saking spesialnya dekan-dekan parfum ini Gue memang juga tidak sama sekali berencana melepas Karena punya kenangan yang sangat penting buat gue gitu Dan honorable mention itu adalah dua parfum Yaitu Tom Ford Tobacco Vanille Ini dia coba fokus Nah ini gue beli di Base Notes Tokopedia Dan Tom Ford Noir de Noir Dimana gue beli ini di dekan Milky Round Kenapa dua parfum ini punya memori yang membekas buat gue Karena ini adalah dua parfum yang gue pake sebelum pernikahan gue Dan gue beli parfum ini memang buat special occasion tersebut gitu loh Sebelum pernikahan kayak seminggu sebelum gue di tanggal pernikahan Gue langsung beli parfum ini dimana 10mlnya harganya 500 ribu Lu bayangin tuh Dan ya yang namanya Tom Ford Tobacco Vanille juga Ya gue bukan Indofrex juga kan gitu Kayak gue bukan reviewer-reviewer parfum yang bisa ngeluarin duit Untuk langsung beli full bottle dengan harga 5 juta, 6 juta gitu Gue belum nyampe tahap itu Tapi insya Allah mungkin Ya doain aja lah Kalau kalian subscribe video gue Dan promosiin video-video gue Terus mungkin gue bisa jadi seperti yang seperti itu Dan gue bakal bisa merekomendasikan parfum-parfum yang lebih mahal lagi Yang lebih niche lagi buat kalian Cuma ya at that time gue masih belum sanggup Mungkin bahkan sampai sekarang gue masih belum sanggup Untuk beli parfum-parfum dengan harga 5 juta sampai 6 jutaan Atau 4 jutaan yang seperti Tom Ford Tobacco Vanille ini Dan ini sudah terasa mahal buat gue Cuma begitu gue pake di momen yang penting tersebut Alias momen pernikahan gue It feels really special Karena this two fragrance is very very great Tobacco Vanille ini Ini you get what you're looking for Ini adalah Tobacco dan Vanille Gabungan dari dua notes itu Mungkin ditambah sedikit Wangian cengkeh yang bikin parfum ini punya kesan smoky gitu Tapi ya itu Tobacco dan Vanille gitu loh Dan this is what I like about reviewing fragrance gitu loh Lo bilang bahwa ini parfumnya Tobacco dan Vanille Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu Karena lo tau bahwa tembako dan Vanille yang digunakan di Tom Ford Tobacco Vanille ini Adalah tembako dan Vanille yang bener-bener high quality grade gitu loh Tembakaunya sangat bright Vanillanya nggak tajam di hidung gitu loh Dan everything works perfectly well Everything blended perfectly well gitu loh Dan ini adalah parfum dengan wangi paling mahal yang pernah gue punya Karena dekan atau vialnya selain inicio side effect yang dimana nanti gue bakal review lagi ke kalian gitu Khusus buat inicio Tapi kita ngomongin Tom Ford Tobacco Vanille dulu Dan ini adalah parfum yang bener-bener mahal Dan bener-bener gue nggak nyesel banget pakai parfum ini buat momen akad nikah Sama dengan Tom Ford Tobacco Vanille Tom Ford Noir de Noir juga gue pakai di momen-momen pernikahan gue Di malam pertama lah waktu itu Ya biar kesannya lebih romantis gitu kan Karena Tom Ford Noir de Noir ini adalah parfum dengan blend Dengan campuran mawar dan coklat yang mendominasi gitu loh Mawar dan coklat gitu kan Kurang romantis apa coba gitu loh Ini sebenarnya dimarketkannya ke parfum perempuan Tapi it works perfectly in me, it works perfectly in my skin Dan nggak mengurangi maskulinitas gue lah gitu loh Apaan kayak maskulinitasnya ada harganya gitu kan Nah tapi ya itulah Tom Ford Noir de Noir ini bener-bener parfum yang Mungkin buat kalian juga Kalian nggak akan merasa less masculine ketika memakai Tom Ford Noir de Noir gitu loh Karena mungkin note mawar yang disini memang feminine ya Tapi diimbangi dengan notes coklat gitu loh Coklatnya juga nggak bukan coklat yang pekat Kayaknya di Salvatore Ferragamo Uomo Signature Atau coklat yang seperti di Therimugle Remain Pure Tone kak Tapi ini lebih mewah, lebih megah dan apa ya Luxurious Cakep banget ya Tom Ford Noir de Noir ini Dan ya gue nggak nyesel sampai sekarang Dan gue nggak akan mau ngelepas dekan ini ke siapapun Dalam occasion apapun gitu loh Oke langsung lanjut aja ke nomor 5 Di nomor 5 gue punya Versace The Dreamer Ya betulnya ini keren banget Versace The Dreamer ini spesial banget buat gue Karena gue ngerasa parfum ini bener-bener tercipta buat gue gitu loh Kayak sub-centered banget sih sebenernya kalau misalnya gue ngomong kayak gitu Tapi gue nggak pernah nemuin parfum sejodoh itu rasanya gitu loh Ada beberapa parfum yang ada di sini itu rasanya memang seperti jodoh banget buat gue Makanya gue nggak mau ngelepas Tapi Versace The Dreamer ini seperti parfum yang bisa gue katakan Gue bisa pakai parfum ini seumur hidup gitu loh Dan gue nggak akan pernah bosen Karena kenapa Versace The Dreamer ini adalah parfum dengan aroma soapy Dengan artemisia kan Kalau misalnya parfum soapy kan biasanya pakai artemisia gitu ya Kemudian tobacco leaf Daun tembakau yang belum dikeringkan gitu Jadi baunya masih fresh banget dan manis Serta yang bikin sentuhan soapy di parfum ini begitu elegan Begitu eksklusif adalah note irisnya Iris itu adalah note yang biasa kalian temukan di parfum-parfum Seperti katakanlah Jor Om Yang aromanya itu mirip aroma lipstick Kalau misalnya kalian pernah nyium lipstick pacar kalian Atau lipstick istri kalian Baunya itu adalah sebenernya bau iris gitu loh Bau-bau daun iris, bau bunga iris gitu Nah kedengerannya memang banyak banget note-note floral Di Versace The Dreamer ini Tapi parfum ini adalah parfum yang sangat maskulin Apa ya kesannya cowok itali di siang hari banget gitu loh Ini tuh wanginya barbershop kind of scent gitu loh Uplifting tapi klasik di waktu yang bersamaan Dan yang paling gue suka ini adalah parfum klasik Yang gak punya note oakmose sama sekali Oakmose itu kalau misalnya kalian tahu adalah Wangi nusuk yang bisa kalian temuin di YSL Kouros gitu katakanlah Atau Salvador Dali Purom Yang kemarin gue juga lepas gitu loh Nah oakmose itu terlalu tajam ya Terlalu divisif lah gitu buat cowok-cowok Apalagi cowok-cowok modern di jaman sekarang Tapi parfum ini dengan tanpa aroma oakmose Menjadi parfum yang sangat elegan Sangat versatile Bisa digunakan sehari-hari kapanpun dimanapun Ini tuh tipe parfum yang bisa dikatakan Dump rich fragrance gitu loh Dump rich dalam artian bahwa Dia fleksibel, dia versatile Tapi dia tidak memiliki SPL yang begitu berarti gitu loh Kayak SPL-nya ini projection-nya aja Projection-nya gak jauh, projection-nya deket banget Dan longevity-nya sekitaran 4-5 jam gitu loh Itu dia Versace The Dreamer di nomor 5 buat gue Selanjutnya di nomor 4 Gue punya John Varvatos Artisan Pure Ini dia botolnya Gue udah sering banget review John Varvatos Artisan Pure ini Udah ada 3 video termasuk yang ini Nah kenapa gue gak mau lepas? Karena ini adalah salah satu parfum yang gini gue suka banget Dia ngelarang-ngelarang gue ngejual parfum ini Karena bagi dia ya Ini parfum triggers good memory of childhood gitu Karena parfum ini tuh baunya bener-bener mirip banget sama bau Yang bisa lo temukan di dalam kabin Garuda Indonesia gitu loh Gue gak tau mungkin lo juga merasakan hal yang sama apa enggak Tapi bini gue ngomong gitu gitu Gue sih baru naik Garuda sekitar 2 kalian gitu Tapi kan bini gue lebih privilege ya dulu Tapi emang kata dia gabungan wangi white floral Dan juga wangi-wangi seperti wangi jahe, wangi orange Dan wangi pettigrain yang ada di dalam John Varvatos Artisan Pure ini Memang mengingatkan dia kepada ambience atmosfer di Garuda Indonesia gitu loh Di masa pandemi ini dimana gue udah lama banget Kagak naik pesawat lagi Dan bini gue juga otomatis udah lama gak naik pesawat lagi John Varvatos Artisan Pure adalah wangi yang gue bener-bener butuhkan Dan bini gue bener-bener butuhkan untuk ngerasa kayak kita tuh jalan-jalan lagi gitu loh Itu dia John Varvatos Artisan Pure di nomor keempat Di nomor ketiga ada Versace Eros Wah ini mah Versace Eros Kalau misalnya kalian doyan perparfuman Kalian mah udah gak asing lagi ya denger Versace Eros ini Nah tapi kenapa gue tempatkan ini sebagai parfum yang gak akan pernah gue jual kemanapun Karena ini literally istri gue yang beliin gitu loh kayak Jadi dulu gue pernah punya Versace Eros itu dari dekan Gue beli dekannya di Lynx Market Habis itu gue pake selama kira-kira 6 bulan karena gue irit-irit Dan istri gue suka banget sama Versace Eros ini Dan dia bilang kayak I could imagine you wearing Versace Eros everyday for the rest of your life And I will never get bored of it gitu katanya Dia gue gak akan pernah bosan Kalau misalnya lo pake Versace Eros terus-terusan setiap harinya seumur hidup lo gitu loh Because the smell is intoxicating for her Gue tau banyak banget yang udah pake Versace Eros ini Dan udah ada yang IDP mungkin Ini masih yang IDT ya yang punya gue ini Masih IDT banget Dan ini IDT masih batch lama sih Batch 2016an gitu Ini punya value yang sangat besar Bukan cuma buat gue tapi buat orang tersayang gitu Dan ada janji di dalam satu botol Versace Eros IDT 30ml ini yaitu Ketika gue dibeliin parfum ini sama istri gue Gue disuruh janji sama dia Untuk gak pernah stop bikin video di Perfumes & Characters Karena untuk menghormati janji gue juga Untuk menempatkan janji gue juga Gue akan terus bikin video buat kalian I would be glad Kalau misalnya kalian mau subscribe ke channel gue Like video gue Dan promosiin channel Youtube Perfumes & Characters gue Ke temen-temen kalian Orang-orang terdekat kalian yang juga suka parfum It would mean so much to me Thank you So ini Versace Eros di nomor 3 Di nomor 2 ada Ciri Mugler Amen Pure Malt Nah gue punya banyak versi Ciri Mugler Amen Flanker-flankernya yang lain Gak semuanya sih tapi banyak Jadi gue punya Pure Tonka, Pure Wood, dan Pure Havan Tapi Pure Malt adalah parfum Tiri Mugler Amen Yang gak akan sama sekali pernah gue jual Karena ini literally adalah parfum yang bikin gue jatuh cinta Sama perparfuman pertama kalinya Gue dulu beli dekan Tiri Mugler Amen Pure Malt itu Purely Blind By Karena gue belum pernah sama sekali liat di Fragrant Ticket Tentang Tiri Mugler Amen Pure Malt Gue belum pernah sama sekali kayak Tahu Tiri Mugler Amen itu baunya gimana sih gitu Atau ada jenis-jenis parfum yang bisa dikatakan parfum gourmet gitu loh Yang wanginya itu kayak Tidak wangi makanan-makanan atau wangi dessert atau wangi booze gitu loh Tapi begitu gue beli gue kaget gitu loh Dan wah gila kok ada parfum yang wanginya bisa kayak gini gitu loh Nah hal ini juga yang akhirnya nge-trigger antusiasme gue Nge-trigger curiosity gue Rasa penasaran gue untuk mengexplor parfum-parfum lain Nah Pure Malt ini Kalian udah sering denger Kalian udah sering tau bahwa Pure Malt ini adalah parfum boozy Dengan note seperti whisky Dengan note seperti malt sudah pasti Dan ada sentuhan caramel juga disini Dan patchouli yang menjadi ciri khas dari Parfum-parfum flanker maupun original dari Tiri Mugler Amen The smell is intoxicating It's sweet tapi sweetnya gak nusuk Bikin orang bawaannya pengen hiyum terus gitu loh It's apa ya Very intoxicating dan Sangat unik juga baunya Sama sekali sampai sekarang gue belum pernah ada nemuin parfum yang baunya bisa Mirip-mirip kayak Tiri Mugler Amen Pure Malt Banyak parfum buzy lain kayak Katakanlah Carolina Herrera Privé Terus atau Bulgari Man in Black gitu Tapi gak ada yang bener-bener bisa nyamain Enaknya bau Tiri Mugler Amen Pure Malt yang satu ini Ini dia Tiri Mugler Amen Pure Malt di nomor dua Dan di nomor satu ada Terderme Nah ini dia gue mau ngasih lihat ke lo Terderme ini adalah parfum yang versatile meskipun strictly untuk umur-umur di atas 25an gitu Dan untuk daddy-daddy lah gitu Dan baunya ini campuran antara jeruk berkualitas tinggi dan juga vetiver Atau akar wangi And it smells amazing It smells very handsome Temen gue bahkan ada yang bilang Cewek nih bahkan ada yang bilang Parfum favoritnya itu dia tuh Terderme Dan bikin dia itu kayak Kalau misal ada cowok pake Terderme Bawaannya langsung kesengsem gitu Dan Terderme ini sendiri Gue gak pernah mau jual Kenapa? Karena simply gue egois Bukan egois Dalam artian Kayak gue gak mau ngasih Terderme Gue gak mau rekomendasi Terderme ke siapa-siapa Tapi kayak This smell so good I love this smell so much Gue mendingan kerja cari tambahan uang lain Daripada gue harus ngejual Terderme Karena wanginya seenak itu gitu loh This will stay in my collection Because this stays in my heart as well It's personal It has a special place in my heart Ada di posisi yang paling istimewa di hati gue Because it simply smells that good Udah gitu Sesimpel itu alesannya Tapi ya Lo harus membuktikan sendiri Kalau misalnya lo udah yakin bahwa Lo matang Cukup matang Untuk punya pembawaan layaknya Laki-laki Dewasa Laki-laki matang Lo gak akan nyesel ketika lo menemukan Terderme Dan lo gak akan nyesel sama setiap respon yang lo dapet Ketika lo pake Parfum Terderme ini Itu dia Semua parfum-parfum yang Personally Gak akan pernah gue jual Sesulit apapun Kondisi keuangan gue Nah Kalau misalnya kalian penasaran dengan fragrance level Dan kalian pengen berpartisipasi untuk dapetin Mystery files dari gue Yang gue kurasi khusus Untuk kalian Plus dapetin hadiah utamanya juga Nanti gue akan mengumumkan hadiah utamanya Pas gue adain fragrance level lagi Nanti di akhir bulan Agustus Langsung follow Twitter gue Dan tunggu update-nya disana gitu loh Oke? Thank you banget udah nonton video gue Kalau kalian suka Please sekali lagi subscribe Like video gue Dan ngobrol sama gue di kolom komentar Pesan gue yang terakhir Tidak bosan-bosannya Gue ingin mengingatkan kepada kalian Untuk tetap pake masker Kejar vaksin Jaga jarak Dan tetap cuci tangan Sesering mungkin Kemanapun kalian pergi Dimanapun kalian berada Oke? Thank you